Nikmati aja dulu prosesnya Karena itu nanti seiring berjalannya waktu Lo pasti akan menemukan passion lo tuh dimana Ya kan Lo akan menemukan bahwa kayak wah kemampuan lo disini Tapi cuma kalau misalkan dari awal lo udah meng-ignore Dari awal lo udah Denial lah ya Denial, gak mau nge-challenge diri lo sendiri Ya lo akhirnya tidak akan menemukan tujuan lo apa Hai guys selamat datang di podcast Banyak Kata bareng gue Dela Kali ini gue bakalan ngobrol sama salah satu senior super hits di komunikasi Lo bukan official anak komunikasi binus kalau lo gak tau salah satu senior kita ini Nah senior kita ini dulu merupakan head of HRD Himkom pada tahun 2010 Angkatan Neon Boleh perkenalkan diri kahen? Hai kalo gue Nelly Tadi bener apa kata Dela Kalo misalkan di organisasi memang gue di tahun 2010 Tapi kalo misalkan masuk ke binusnya sendiri Gue tuh di tahun 2009 Dan gue lulus di tahun 2013 Jadi sok silahkan dihitung sendiri umur saya berapa Sekiranya terimakasih aja Stay young ya Kalo bentuknya tuh umum kalah tiga gak sih? Iya betul Tapi gini kan kadang tuh orang Orang tuh suka nanya gini kan Eh umurnya berapa sih? Umurnya berapa gitu Tapi mereka kadang tuh suka gak percaya Ya kalo misalkan umur gue tuh 30 tahun Karena gue tetep terlihat muda Iya dong By the way Kadang tuh orang ngiranya kita Ih nih orang pake perawatan apa sih? Bisa stay young banget? Aku cuma cuci muka dan wudhu aja sayang Oh klisye Gak ya Tapi mungkin kalo misalkan kayak gitu ada yang bilang ketika kita Apa sih? Ngebuang semua toxic yang ada di hidup lo gitu kan Terus kayak lo hidupnya tuh kayak tenang Terus kayak fun hidup lo Semuanya dibawa senang gitu Jadi mungkin itu salah satunya Stay youngnya dari situ ya? Iya Bener 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 gitu Oke kan tadi kita udah perkenalan nikahnya Ini mungkin ada mabah-mabah yang baru nonton Dan yang mungkin bakal masuk HIMKOM kali ya Bener Pasti nanti kalian akan banyak ketemu KAHEN di HIMKOM nih Karena dari aku waktu itu masih menjabat jadi Head of HRD juga Tahun 2019 Itu KAHEN selalu aktif banget Gak pernah absen Salah satu senior yang gak pernah absen di organisasi Oke Nah lanjut ya KAHEN KAHEN ini kesibukannya tuh lagi ngapain aja sih? Kesibukannya Menyibukkan diri aja sebenarnya Tapi gini pertama karena memang akhirnya di tahun ini Gue memutuskan untuk tidak bekerja di kantor Jadi sekarang gue sudah bukan budak korporat lagi Tapi gue memutuskan untuk gue buka perusahaan sendiri Wow keren banget Jadi di tahun ini gue langsung memberanikan diri Nekat untuk buka usaha sendiri yang bergerak di bidang kreatif agency gitu Karena memang kan sekarang nih kayaknya banyak banget ya Kreatif-kreatif agency yang di mana-mana lah gitu kan Yang bergerak di bidang digital Terus influencer dan segala macam gitu Jadi gue merasa bahwa kayak ilmu beberapa tahun gue di perkantoran Kayaknya udah saatnya nih buat gue coba untuk Yaudah deh apa salahnya gue coba bikin kantor sendiri And it's worth gitu berjalan aja gitu Itu yang pertama Terus yang kedua paling menyibukkan dirinya dengan Ya menjadi konten-konten kreator aja Tapi emang loh kadang tuh menjadi konten kreator tuh menurut aku ya Tahun 2001 ini tuh merupakan Apa ya ranah yang ibaratnya menjanjikan ya Betul Betul Tapi gini mungkin Apa ya Ketika beberapa tahun belakangan ini ya Muncul kayak aduh gue pengen jadi konten kreator Karena kan kebanyakan orang ngeliatnya bahwa kayak Eh gue pengen jadi konten kreator karena enak banget nih gitu kan Duitnya gampang gitu ya Cuman foto-foto dibayar endorse Beneru kata siapa gak enak gitu kan Nah dan sekarang tuh kayak media itu kan sudah menyiapkan Tempatnya nih gitu kan Jadi dimana kita pengen berusaha menjadi seorang konten kreator Kreatifitas kita itu diuji gitu kan Ya udah waktunya nih gitu kan Karena udah ada medianya sendiri gitu Karena kan gak mungkin juga dong misalnya Pasti setiap konten kreator itu punya ciri khasnya sendiri ya Kak Hen Betul Jadi kita gak plagiat misalnya openingnya Kak Hen seperti apa Terus opening konten kreator lain seperti apa itu gak boleh plagiat ya Kak Hen Betul kayak show your identity lah biasanya gitu kan Karena apa namanya ketika-ketika nanti akhirnya kita merasa bahwa Oh gue nih seorang konten kreator nih gitu kan Atau mungkin ketika orang-orang mengenal lo sebagai konten kreator Biasanya tuh orang-orang udah tau nih identity lo tuh apa sih gitu Kenapa sih orang tuh suka sama lo tuh karena apa sih gitu Jadi ketika akhirnya kita sudah menemukan identity kita itu gitu kan Jadi yaudah deh ini waktunya berarti gue harus bergeraknya udah disini aja gitu Oke nah Kak Hen kan ini pertama kali berarti ya buka kreatif agensi Yes betul Dan ini Kak Hen mendirikan sendiri atau ada teman-teman Kak Hen juga Sendiri Serius wow Sanggup itu loh guys Sendiri Tapi ternyata tuh kayak apa ya Banyak banget Jadi gini Kalau misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan Mungkin challenge-nya adalah Kalian bekerja bebannya tuh di divisi kalian sendiri gitu kan Misalkan kayak kalian bekerja sebagai markom Ya kerjaan kalian pasti pusingnya, pressure-nya Itu kan cuma kayak di markom tuh kayak gimana Kalian gak pernah tau divisi lain itu seperti apa gitu kan Once akhirnya memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri Ternyata tuh owningnya berat gitu Karena harus paham banget yang namanya Apa ya Dari perdokumenan ternyata tuh ribetnya minta ampun gitu kan Terus mikirin gimana caranya gue harus bisa ngegaji karyawan-karyawan gue setiap hari Nah itu juga ribet banget, pusing banget Terus kayak gimana caranya memikirkan agar perusahaan ini tuh tetap bisa berjalan panjang dan sebagainya gitu It's not easy Tapi kalau misalkan memang kita ngerasa bahwa udah berani Dan kita kayak wah gue berani nih, ah gue mampu nih Kenapa gak dicoba gitu Oke, nah aku pengen tau nih Kak Hen Karena kan selama pandemi ini tuh kita pasti stress dong ya Apalagi itu udah pasti banget gak mungkin Karena aku liat kan Kak Hen bikin perusahaan sendiri gak mungkin kayak Ah gue santai aja, gak mungkin pasti kan ada stress-stressnya Dan ada kala dimana Kak Hen tuh pasti demotivasi dong Nah itu Kak Hen biasa nanganinnya gimana? Kalau udah demot gitu Namanya manusia itu pasti apa ya Namanya manusia itu pasti kita Gue gak mungkin bilang kayak gue gak stress gitu Enggak pasti stress, apalagi semenjak pandemi tuh kayaknya semua habit tuh berubah Kayak pola hidup berubah, semuanya berubah gitu Jadi kayak di minggu-minggu pertama pandemi tuh gue udah stress Stress banget kayak gak bisa tidur Karena semua berubah gitu Tapi gue tuh tipikal orang yang berpikir bahwa kayak Gue mau ngapain ya gitu kan Gue mau ngapain lagi ya Jadi emang kasar itu anaknya gak bisa diem Gitu kan Jadi ketika gue tidur atau ketika gue lagi ada free time Pikiran gue tuh tetap terus muter gitu Kayak gue mau ngapain ya, gue mau ngapain gitu Dan setelah berjalan beberapa bulan pandemi Disitu gue merasa bahwa wah ada peluang nih gitu kan Ada peluang dalam artian kayak Bisnis ini sepertinya semakin berkembang semasa pandemi gitu kan Terus gue ngerasa bahwa kayak Wah kayaknya gue bisa nih, gue sudah memimpun nih Untuk bikin perusahaan sendiri gitu kan Jadi akhirnya yaudahlah gue bikin perusahaan sendiri gitu Jadi ya stressnya Kalau sekarang stressnya kalau misalkan lagi gak ada pemasukan Iya sih itu semua orang pasti kayak gitu pasti Kahen Iya betul, betul Oke oke, kalau tadi kan aku udah sempat bahas tentang perusahaannya Kahen nih Kalau untuk diri Kahen sendiri nih Stay sane-nya gimana sih biar Kahen tetap stay sane gitu Normal aja ya pikirannya gitu Gak usah mikirnya aneh-aneh Itu yang pertama Tapi gini, kan tiap orang itu punya caranya sendiri-sendiri Gimana ya melepaskan stressnya gitu kan Tiap orang juga punya cara sendiri untuk Ngilangin kesedihan lo seperti apa Ngilangin pusing lo seperti apa gitu Nah kalau gue sih Tipikalnya gini sih Dibantu dengan adanya baiknya social media gitu kan Itu yang bikin gue merasa bahwa kayak Aduh gue tuh kalau waras tuh gue harus ngapain ya gitu Nah ternyata ketika gue merasa waras Berarti bahkan gue harus berpikir Eh gue harus bikin konten apa ya yang kreatif di social media gue gitu kan Dan gue kan tipikal orang yang menghibur ya di social media ya Puncul terus di FVP aku Alhamdulillah Jadi gue kan emang tipikal orang yang menghibur di social media Jadi gue malah mikirnya sekarang kayak Apalagi yang gue bikin nih untuk menghibur orang-orang yang ada di social media ya gitu Biar kayaknya Apa Kestresan gue itu Terlampiaskan Betul Dan orang-orang tuh terhibur sama konten gue Jadi mereka gak stress juga gitu Oke Nah aku mau nanya lagi nih Kak Hen Kalau sekarang nih 2021 ini apalagi masa pandemi Itu tuh kayaknya social media tuh terus-terus-terus gitu Kayak Face-nya tuh cepet banget Betul Nah tips dari Kak Hen misalnya untuk keep up dengan tren yang gak ada jedanya tuh kayak gimana Kalau misalkan Keep itu sebenarnya kan kayak kita stay atau merhatiin semua konten itu kan Berarti kan ya kita pasti akan tetap tahu update gitu Tapi kalau misalkan buat diri gue sendiri nih terutama gitu kan Gue selalu berpikir bahwa kayak Gue gak mau Gue tidak mau terlalu ikutin tren Because I'm a tren Gue selalu kayak gitu gitu kan Jadi ngapain gue ikutin tren Mendingan gue yang menciptakan tren tersebut gitu kan Nah jadi Kreativitas gue tuh makin-makin di apa ya Makin di challenge lagi gitu kan Harus ngapain gitu Tapi Gue Karena gini Misalkan Kita pengguna TikTok deh berdua gitu kan Kita tahu kayak Tiap minggu tuh challenge di TikTok berubah-berubah gitu kan Trendnya ada terus-mojol terus-baru terus Betul banget Tapi bukan berarti gue Mengikuti tren tersebut But I know the trend Gitu gue tahu trennya tapi gue gak mau Karena gue tipikal orang yang memilih gitu Gue tuh harus ngikutin tren yang mana ya gitu Apalagi kayak Gue kan lebih yang kayak ke fashion Rambut apa segala macem gitu Tapi gue bukan yang Ngikutin wah rambutnya lagi trennya kesini nih Fashionnya tuh lagi kesini Kalau gue tuh kayak once gue itu gue suka Walaupun itu gak nge-trend Yaudah gue coba Dan siapa tahu itu menjadi tren Iya Kalau gue gitu Betul Oke oke Nah Kak Hen ini kan juga sempat berkecimpung Atau masih berkecimpung di dunia MC Masih dong Masih dong ya Kehidupan orang yang berkecimpung di dunia MC Dan entertainer ya Ibaratnya content creator Itu tuh kayak gimana sih Ada hubungannya gak ibaratnya gitu Sebenernya gini Hubungannya ada Hubungannya ada Karena gini Jadi kan gue kan jadi MC dulu nih Akhirnya baru kayak merasa bahwa Followers gue jadi banyak nih gitu kan Jadi basicnya MC Karena ternyata Public speaking itu Menjadi salah satu poin yang penting banget Ketika kita tuh bisa Bikin konten Atau ketika kita tuh Menjadi seorang content creator Kenapa? Karena Mendeliver message Yang mau kita sampaikan Terus juga kayak Once kita kolaborasi sama brand Atau segala macem gitu Kalau misalkan Kita gak bisa Public speaking dengan baik Gitu kan Terus Kita gak Kontennya gak bagus gitu Karena Apa ya Ada orang yang kayak Followersnya banyak Tapi memang public speakingnya Tidak terlalu baik gitu kan Jadi Kayaknya tuh Ketika kita nonton videonya tuh Apa ya Kurang greget Iya jadi kayak agak Aduh kita skip aja Kita cari yang lain aja Iya Bener jadi kayak Jujur Karena kurang ini terus Kalau misalkan kayak Lagi Instagram live Or lagi ngapain lah gitu Dengan Dengan public speaking Yang tidak terlalu baik Itu juga ternyata Berpengaruh Berpengaruh banget Bener Karena makanya Karena sekarang Eh dulu Udah lama Sampai sekarang MC Terus juga Akhirnya Punya followers banyak Gitu Jadi Yaudah dengan kayak Misalkan bikin konten Bikin voice over Cuma sekali Gak perlu retake Gitu kan Karena yaudah gitu Terus Udah terlatih gitu ya Udah terlatih Bener Intonasinya udah terlatih Betul Artikulasinya udah terlatih Betul Dan karena pada gini Ini gue boleh cerita ya Boleh banget Jadi waktu itu Karena lagi pandemi Terus kan MC tuh jarang nih Udah jarang Karena offer udah gak ada Semuanya lari Beralih ke online Jadi waktu itu pernah Pernah Apa namanya MC di acara Shopping live Gitu lah Udah sering banget nih Selama pandemi Shopping live Jadi ternyata Pada saat gue datang Ke studio Untuk live Baringan sama brand tersebut Mereka tidak menyiapkan Yang namanya cue card Mereka tidak menyiapkan Yang namanya rundown Bener-bener Mereka tidak menginfokan Sedikit pun Mengenai Live ini tuh Mengenai apa Produk apa Yang mau dijual Bahkan karena kan ini Live shopping ya Gue jadi bingung kan Mau ngapain Tapi karena memang Basicnya gue adalah Seorang MC Akhirnya gue yang kayak Udah sini Minta Kertas AVS nya Pulpen Mau Poin apa yang Mau disampaikan Terus benar-benar Kayak Yang mana Yang ini Jadi karena memang Basicnya MC ya Jadi gue bisa bikin Cue card sendiri Kalau gak ada Gergetan sendiri Nah bener Itu gergetan sendiri Nah makanya ketika Gue merasa mengatakan tadi Kenapa gue beruntung banget Karena gue gak tau Kalau misalkan memang ada Beberapa teman-teman content creator Yang ada di posisi gue waktu itu Yang Apa namanya Tidak bisa menjadi MC yang baik Atau mungkin tidak mempunyai ilmu Apa namanya Public speaking yang baik lah Nah itu mereka bakal kelabakan Karena gak tau Poin apa yang mau diomongin Dan poin apa yang mau disampaikan Betul Nah jadi setelah itu Akhirnya brandnya suka Ya aku dipakai terus Nice Karena itu bukan Bukan tantangan gitu Bukan apa ya Bukan halangan buat gue lah gitu Karena kan Basicnya kan bukan Jadi MC Terus jadi Jadi content creator Itu dan Gue juga bekerja sebagai Apa namanya Orang yang bekerja Di dunia kreatif juga Punya agency juga Jadi Gue juga berpikirnya kayak Show must go on nih gitu Gue juga berpikir Di topi brand Gue juga berpikir Di topi para produser Dan tim-tim yang ada disini gitu Karena Berpikirnya kalau misalkan Gue tidak menyiapkan itu Apa namanya Acara ini berantakan nih gitu Gue gak mau juga kan Merusak acaranya mereka gitu Jadi kayak yaudah Show must go on gitu Oke 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 Lanjut ya Kak Heng Lanjut Kalau aku nanya nih Di dunia MC Sama dunia content creator Yang lebih seru yang mana Sebenernya gini Kalau misalkan dibilang seru Dua-duanya tuh Pasti punya keseruan sendiri Dua-duanya tuh punya Kesulitan sendiri Kalau misalkan Keseruannya Dua-duanya seru Dua-duanya seru Karena Tapi kalau MC tuh Tipikal yang Kayak Paling kita nge-MC Berapa sih 3 jam 5 jam 4 jam Habis itu kelar Bener kan Tapi kalau misalkan Content creator kan serunya Once kita kolaborasi Sama brand Atau mungkin kayak kita bikin Konten sendiri tuh Kita bisa nge-explore deh Kita bisa nge-explore Konten apa yang mau kita bikin Apa segala macam Serunya tuh disitu Terus Challenge-nya dimana Mungkin kalau misalkan Nge-MC sih Sekarang ini sudah Sudah jarang lah Menemukan challenge Karena kayak udah puluhan tahun lah Gue nge-MC gitu kan Jadi Tau lah Tapi tetap aja challenge-nya Once Gerogi tuh tetap masih ada Terus juga Apa namanya Nyebut brand salah tuh masih Gitu kan Terus Tiba-tiba ngerasa bahwa Kayak Wah gue nge-MC di acara yang tidak tepat ya nih Gitu Karena kayak gue udah ngelucu Orang-orang gak ketawa Aduh gimana ada apa ini Gitu kan Tapi kayak Gue tetap harus Ya ya tetap gitu Sampai selesai Nah challenge-nya tuh disitu Terus kalau as a content creator Challenge-nya apa ya Ya gimana caranya kita Mendeliver message Atau konten yang kita bikin Supaya bisa diterima sama orang sih Gitu Walaupun Tidak ada orang yang sangat suka dengan konten saya Semuanya menghujat konten saya Gitu kan Gitu Karena bukan marketnya mungkin Kahen yang menghujat Kalau gue berpikirnya gini Apa namanya Kita tuh tidak pernah bisa memuaskan semua orang Setuju Betul kan Setuju banget Kita tuh gak pernah bisa memuaskan semua orang Jadi kalau misalkan ada orang yang mengkomplain Social media gue Ya memang berarti Pasar gue atau gue tuh tidak tertuju untuk kalian Betul So kalau misalkan lo menggunakan social media Ya lo punya option block Lo punya option anything Jadi kalau misalkan lo gak suka Daripada lo ngehujat Ya better lo block gue Gue juga gak akan rugi-rugi amat Kehilangan lo gitu Setuju banget sih Karena kan aku juga Seorang content creator tiktok ya Betul penyanyi ya Betul Abis ini aku mau nyanyi sama dia Boleh-boleh Nah dan content aku tuh fokus terhadap Ibaratnya aku nih Gue nih gendut Tapi gue tuh bisa Go out my comfort zone Betul Cuman memang ada aja Kadang orang tuh yang kayak Ih lo tuh bukan mempromosikan body positivity Tapi lo tuh mempromosikan bahwa Ya orang kalau badannya gendut Saksa aja Padahal Sebenernya maksud gue tuh bukan tertuju ke situ Gitu loh Cuman memang bener banget Yang kata Kak Hent tadi bilang Bahwa kita tuh gak bisa memuaskan semua orang ya Jadi memang yang Merasa kayak klik gitu Sama konten kita Mereka akan support kita Tapi kalau mereka merasa Ih sampah konten lo ya Yaudah kita gak ada hak untuk Karena gini Mungkin tujuan lo sama tujuan gue tuh sama Yang dimana kita tuh menjadi orang yang self love Betul Which is lo mencintai diri lo sendiri dengan keadaan fisik lo Bener kan Betul Dan gue juga seperti itu gitu Karena mungkin komentar orang yang ada di social media lo berbeda sama komentar yang ada di social media gue Kalau di social media gue tuh kayak udah capek banget orang selalu nanya ini laki-laki apa perempuan ya kenapa suaranya kayak gini Gitu kan kenapa sih suaranya kayak gini gitu Tapi gue tuh message yang gue sampaikan adalah loh kenapa emang suara gue gak minta makan sama kalian loh gitu kan Gak minta makan sama kalian terus kayak gak ada kalian pun aku tetap hidup Aku tetap tidur enak bangun tidur gak mikirin kayak aduh aku gak dapet duit nih gitu Enggak gitu Jadi udah mikirnya gitu aja sih Tapi kadang gregetan kayak kenapa sih lo malah fokus sama suara gue kenapa gak fokus sama konten yang gue buat gitu gak sih Kalau gue gini gue tuh kadang ya kalau misalkan baca haters ya hat speech lah Kalau misalkan gue baca hat speech itu gue malah lucu Gue tuh tipikal orang yang kayak baca hat speech terus kalau misalkan lagi ada waktu gue tanggepin Bawaannya pengen ngebecandain aja gitu Iya 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 gue sampe orang tuh kesel sendiri akhirnya gitu Dan kalau lagi live pun gitu misalkan lagi live tiktok gitu kan segala macam itu pasti gak ada komen-komen kayak gitu Gue tidak pernah ngerespon gitu kan sampe akhirnya dia kesel sendiri Karena menurut gue kayak ya kalau lo gak suka sama gue ya lo skip aja live Iya kan bisa di don't like video juga bisa kan Iya dan blog aja gitu gak ada lo Gue juga bukan orang yang gila-gila views Bukan orang-orang yang gila-gila followers Bukan gila-gila konten banget lah ya Bener karena nyari duitnya gak disitu sebenernya gitu kan Jadi kayak yaudah Ibaratnya hanya untuk fun aja lah ya Iya betul Oke Kak Hendrik kan kita udah banyak bahas tentang MC dan content creator Nah dulu ini Kak Hend ini adalah seorang head of HRD Himkom nih Dulu namanya masih Himarkom ya Kak Hend ya Himarkom Nah gue seneng banget nih kalau udah bahas organisasi Karena kebetulan gue juga head of HRD Himkom Yes penerusku Penerus Nah Kak Hend aku mau nanya nih mungkin banyak ya mabah-mabah yang baru nonton Dan mereka tuh pengen gitu masuk organisasi Cuman mereka kayak sebenernya tujuan gue masuk organisasi itu apa sih Apakah ada kaitannya dengan nanti gue di dunia kerja Kak Hend boleh tau ceritain Gue mungkin bercerita dan berkacanya dari diri gue sendiri dulu kali ya Oke Mungkin sebagai mahasiswa baru Gue pun juga awalnya benar-benar gak kebayang banget ketika gue mau masuk organisasi Karena gak punya goals Iya Beneran kayak tujuan gue apa ya masuk organisasi ini gitu kan Apa ya gue ngapain ya disini gitu kan Nah tapi seiring berjalannya waktu akhirnya gue berpikir bahwa kayak Oh ternyata yang gue dapet di organisasi ini adalah hal yang berbeda dibandingkan dengan gue berkuliah gitu Jadi kayak ketika gue duduk di kelas ketika gue mendengarkan dosen berbicara gitu Itu adalah ilmu yang gue dapatkan Tapi gue butuh 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 another experience lah gitu Yang dimana pada saat gue terjun di organisasi akhirnya gue merasa bahwa Wah experience gue tergali banget gitu Yang dimana akhirnya gue merasa bahwa kayak bakat gue public speaking Bakat gue ngemsi gitu kan Itu tuh ternyata terasah juga di organisasi gitu kan Terus kayak kepake banget gak di dunia kerja pasti Pasti banget kepake gitu Karena memang apa namanya jadi orang yang terjun di dunia organisasi Itu jadi menurut gue jadi orang yang berdiri satu level dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak terjun di organisasi gitu Karena memang ya lo bisa mencari bedanya lah ketika Ketika lo ketemu sama orang yang punya pengalaman di organisasi untuk menghandle sebuah project Sama orang yang memang gak punya pengalaman apa-apa di organisasi gitu Karena kayak waktu gue di kantor Apa namanya? Gue di kantor Gue sempet kayak Menginterview Menginterview fresh graduate Oke Ya kayak menginterview fresh graduate Pas gue liat CV-nya Terus mereka kayak Tek, 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 tek Minta gaji gede banget Mohon maaf jaman gue lulus Gaji gue gak segini gitu kan Pokoknya jaman Nih orang tuh minta gede banget gajinya gitu Tapi ketika itu gue akan challenge dia dong Oke lo minta segini Tapi gue tanya nih sama lo Lo bisa mengoperasikan Excel enggak? Lo bisa bikin proposal enggak? Di powerpoint gitu kan Ibaratnya kayak skill yang lo kasih ke perusahaan kita tuh Berbanding atau enggak dengan gaji yang lo minta? Benar gitu kan Ya lo minta gaji gede Tapi lo gak bisa mengoperasikan Excel Ya ngapain gitu kan Ya buat apa juga gue bayar lo Ya gue bayar lo Itu gue bayar experience lo juga gitu Nah balik lagi nih Kalau misalkan memang lo udah terjun ke dunia Lo udah aktif di organisasi Sebelumnya Lo sudah mempunyai ilmu itu Gitu kan Dan Apa namanya Kayak tadi mungkin lo bilang Kalau misalkan Apa Gue tuh masih 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 ada di Apa di organisasi Himkom sampai saat ini gitu Karena gue merasa bahwa Himkom ini menjadi salah satu bagian Yang meng-create gue Sampai akhirnya gue jadi kayak gini Del Betul Gitu kan Jadi gue tuh pengen menunjukkan sama Semua adik-adik gue gitu kan Bahwa kayak Gue bisa loh Gue berhasil loh Sakses loh gitu kan Dan kalau gue bisa kenapa kalian gak bisa Gitu Jadi makanya kalau gregetan gitu kan Sama adik-adiknya tuh Karena gitu gitu Kayak jangan gitu dong gitu By the way aku mau cerita sedikit juga boleh ya Aku kan udah berpengalaman nih Ibaratnya Seniornya waktu itu kachen dan dibantu kachen banget ya Betul Tanpa aku sadari Hal-hal kecil tuh bener-bener ngaruh banget di hidup aku Contohnya Himkom Aku misalnya nih Sekecil aku Aku sempet magang waktu itu Di bagian perminyakan waktu itu Betul Sekecil aku menyapa SPV aku Itu aku dapet dari Himkom Sejujurnya Karena aku sebelumnya belum tau Kayak kalau misalnya nyapa Ibaratnya kayak Selamat pagi pak Mohon maaf menganggau waktunya Itu hal sekecil itu aku dapet dari Himkom Betul Dan temen-temenku Temen-temenku pun Kayak misalnya mereka mau nyapa SPV-nya Kadang mereka minta tolong aku Kayak Del tolong dong bikinin gue kata-kata Gue mau ngechat SPV gue nih Mau ngechat dosen gue Dan aku tuh merasa kayak Oh ini lo yang bikin aku kayak gini tuh Himkom Betul Experience kan Experience Jadi makanya tadi Kenapa gue bilang kayak Kalau misalkan lo di kampus Ya lo duduk Dengerin Tapi lo gak menerima experience itu Dan lo merasa kayak gitu Karena memang lo sudah Sudah melewati itu secara tidak sadar Sebenernya Bener kan Jadi kayak Ya gue sudah tau nih Gue kalau misalkan ngomong sama orang yang lebih tua Itu harusnya kayak gimana sih Ya Sopannya tuh harus kayak gimana sih Ya kayak gitu Dan yang kedua Waktu itu aku juga pernah merasakan kasus yang sama kayak Kak Hen Jadi waktu itu aku diminta untuk nge-MC Yes Cuman disitu dia bener-bener nulis cue cardnya tuh kayak opening Closing gitu Yes Bener Dan aku tau aku harus ngapain disitu Betul Dan aku mikir Ini klise ya sih sebenernya Kalau aku gak di Himkom aku gak akan ngerti kayak ginian Betul Setuju kan Kak Betul setuju banget Setuju banget Nih ya Apa kayak berkembangnya gue sebagai seorang MC Di Himkom tuh lucu Perjalanannya Iya Jadi karena mungkin waktu pas SMA Jaman gue SMA dulu ya Radio tuh lagi booming-boomingnya nih gitu kan Jadi kayak radio tuh lagi senang banget berkolaborasi sama anak-anak sekolah gitu kan Jadi waktu itu gue menjadi salah satu pemenang kandidat siaran di radio The first time gue akhirnya siaran di radio Abis kayak gitu gue merasa bahwa kayak kemampuan public speaking gue kayaknya oke juga nih gitu Tapi gue belum berani Akhirnya gue terjun ke dunia Gue masuk ke kampus kuliah terus organisasi bikin seminar pertama kali Bikin seminar pertama kali jadi MC Jadi MC pertama kali Berjalan itu lancar gitu ketika-ketika gue jadi MC gitu Nah setelah itu bukan cuma semua acara yang dibikin sama Himkom Bahkan semua acara yang dibikin sama Binus Saya MC-nya Melibatkan Kak Hen Dan jujur aku juga gitu Kak Hen Iya kan Bener kan gitu Nah itu tuh akhirnya ketika di organisasi mulai terasa nih Karena pernah waktu itu di seminar gitu kan dalam sebuah seminar MC-nya tuh bisa dibilang kayak tidak terlalu bisa ice breaking Waktu itu mungkin salah satu ketua jurusan kita Bapak Almarhum Padamas Waktu itu tiba-tiba nih pas dia lagi pidato dia manggil gue ke depan Tunggu ini ngapain gue kan peserta seminar Gue bilang gitu kan Gue peserta seminar ngapain gue harus maju gitu Ternyata akhirnya gue mulai membaca dan gue mulai tahu bahwa Wah ini acara garing banget Ini acara tidak ada ice breaking dan sebagainya gitu That's why kenapa Bapak Almarhum Padamas manggil gue ke atas panggung gitu Sampai akhirnya gue bikin ice breaking dan disitu akhirnya gue berkenalan gitu Jadi pengalaman gue di organisasi tuh gue bisa MC bareng sama Melanie Subono Wow Aku baru tahu Iya betul bisa MC bareng sama Jeremy Tethi dulu di Liputan 6 Eh karena waktu itu ada Liputan 6 gue sudah kampus gitu dan gue MC disitu Gue MC nya ketemu sama Nge MC bareng sama Jeremy Tethi terus sama Muhammad Akhir sekarang dari Liputan 6 sekarang dia ada di Ctoday Sampai sekarang pun gue temenan sama dia akhirnya di Instagram sering ngobrol sering ketemu Terus juga sama Charles Bonar Sirait yang after itu makan bareng sama mereka gitu Itu jadi ternyata tuh pengalaman MC gue tuh terasah disitu dan akhirnya gue bisa ketemu sama banyak orang lah disitu gitu Makanya gabung di organisasi Setuju banget setuju banget karena aku kalau lihat circle Kak Hedy tuh circle nya keren-keren banget dan aku ngiri loh karena verified semua Kayak circle nya walau aku tuh merasa dunia kreatif itu memang circle nya tuh bagus ya Kak ya Betul, 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 betul Kau mau pansos sama aku? Mau dong Ya aku tewe pansos loh Iya betul, 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 betul Walaupun kadang mungkin gak sedikit ya Kak pasti akan ada sikut-sikutan pun pasti ada Gue sih gak mikirin kesana sih Oke Gue kan memang yang tadi gue bilang gitu Pertama gue gak nyari uang di social media ya maksudnya gue punya pekerjaan sendiri Iya betul Jadi menggunakan social media itu karena memang gue seneng aja Gue happy aja dan gue pengen karena gue kerja di creative agency, gue punya creative agency ya gue juga harus tau dong lapangannya tuh seperti apa sih gitu kan Iya Kalau misalkan gue terjun kesana juga kan akhirnya gue tau lapangannya seperti apa Iya Kendalanya seperti apa yang gitu-gitu lah Oke kita nih udah bahas banyak banget ya sama Kak Hen Aku mau tau dong best moment Kak Hen selama waktu di BINUS Berapa tahun yang lalu tuh ya? Banyak Oke kalau misalkan dibilang best moment tuh banyak sebenernya Karena kayak setiap hari tuh the best moment buat gue di BINUS Kenapa? Karena gue merasa bahwa being unique itu lucu loh gitu Being something tuh lucu gitu Jadi mungkin sekarang udah berbeda Dulu ya semua satpam penjaga BINUS Anggrek, Kijang, Syahdan semuanya itu kenal gue Kalian pasti gak bisa masuk ke kampus Kalau misalkan pakai celana pendek Dulu pakai Iya gak pakai celana pendek, pakai sendal jepit Gue mau ke ATM mereka kayak yaudah silahkan masuk-masuk gitu Itu udah berbeda Pengecualian ya Pengecualian khusus untuk saya gitu Nah terus juga kayak dikenal sama semua banyak orang Hampir semua BINUS tuh juga Semua dosen, semua jurusan, semua UKM Semua juga kenal sama gue kayak Punya temen banyak tuh seru Itu salah satunya kayak karena gue aktif di organisasi juga gitu Terus yang tadi gue bilang lagi Being unique gitu Gue jadi I'm a trend gitu Jadi kayak yang jadi orang yang berani Jadi orang berani yang pertama kali Tampil benda gitu ya Ke kampus dengan style seperti ini Dengan rambut seperti ini Dengan warna rambut seperti ini gitu Dulu belum ada boy band Gue udah warnin rambut gitu Jadi banyak deh hal-hal momen-momen terbaiknya ketika gue kuliah di BINUS Tapi ibaratnya selama 4 tahun berarti kalian kuliah ya dulu 4 tahun kuliah di BINUS itu semua kalian anggap best moment ya Best moment gitu Karena memang wah setiap hari tuh seru sih Seru banget Karena deket sama dosen aja tuh seru banget loh Del Karena ketika kita skripsian dulu kan Kalau misalkan gak kenal Maksudnya gak deket sama dosen tuh kayaknya sulit banget ya gitu kan Buat minta tanda tangan dan segala macem Ini sekali lagi gue cerita ya Ini hal yang paling gue syukuri ketika gue bergabung di organisasi Jadi waktu itu lagi nunggu tanda tangan Nunggu tanda tangan Antrinya tuh panjang banget gitu kan di Syahdan Kalau gue gak aktif di organisasi Dosen-dosen gak tau gue Ketua jurusan gak tau gue Gue cuma dateng Gue lagi antri panjang Gue cuma nongol sedikit Muka gue gitu kan di ruangan kayak Hai Bapak, hai Ibu, aku ngantri ya Gue gitu kan Terus gue ngerasa bahwa aduh hari ini Gue gak bisa nih dapet tanda tangan Pulanglah nih gue ke kosan Ya kan pulang ke kosan Tiba-tiba gak lama gue ditelepon Sama temen gue Dia bilang gini Hen lo dicariin Kenapa lo suruh dateng ke kampus Semua orang antri panjang Gue dateng dan gue langsung ditanda tangan Diduluin ya Iya makanya Makanya tadi kan aku pas awal banget opening Aku mention bahwa lo bukan official anak komunikasi Kalau lo gak tau Kak Handy Yes Karena ibaratnya dari angkatan atas Sampai angkatan mabak Baru banget ini Aku yakin pasti tau semua sama Kak Handy Ya ampun Tapi serius loh guys Se-hits itu Gak mungkin satu virus gak tau dia Yes baik Oke Kak Hen kita kayaknya udah masuk ke pertanyaan terakhir Oke Ada pesan atau tips and trik dari Kak Hen Buat mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi ngegalauin masa depan nih Gimana ya Sebenernya kalau misalnya dibilang tips itu Gue gak bisa ngasih tips Tapi mungkin gue bisa sharing lah Oke Tidak menutup kemungkinan ketika kalian merasa bahwa Kayak aduh masa depan gue mau jadi apa ya Masih bingung lah ya ibaratnya mau jadi apa Gue mau kerja apa ya gitu kan Tapi once lo jadi orang yang tidak mengeluh dengan pekerjaan lo gitu kan Karena gue ngeliatnya sekarang tuh sorry tuh sih ya Kayak apa namanya Sebagian dari teman-teman millennials ini tuh tipikal orang yang kayak Gue stress nih sama pekerjaan gue gitu kan Aduh dipush sedikit sama pekerjaan stress Butuh me time Butuh work from Bali gitu Dulu ya butuh healing Nah di jaman gue gak ada mohon maaf gitu kan Gak ada yang kayak gitu Tapi apa namanya makannya Itu kan proses ya Jadi tapi makannya kayak jangan-jangan kayak gitu dulu lah gitu Lo nikmati aja dulu prosesnya Karena itu nanti seiring berjalannya waktu Lo pasti akan menemukan passion lo tuh dimana Ya kan Lo akan menemukan bahwa kayak wah kemampuan lo disini Tapi cuma kalau misalkan dari awal lo udah meng-ignore Dari awal lo udah Denial lah ya Denial gak mau nge-challenge diri lo sendiri Ya lo akhirnya tidak akan menemukan tujuan lo apa Lo tidak akan menemukan passion lo apa gitu kan Jadi kalau misalkan sekarang gue merasa bahwa Oh gue ada di titik ini nih sekarang gue udah kayak gini Ya ini proses gitu Karena gue melalui itu Gue melalui kerja deadline Gue melalui kerjaan yang ribet Di omelin bos apa segala macem Tanpa healing-healing loh Gitu Oke wow gue seneng banget bisa ngobrol sama Kahen hari ini Karena ibaratnya dulu pas di Himkom gue sering banget ngundang Kahen untuk jadi pembicara Dan sekarang gue bisa duduk bareng sama Kahen kita sharing bareng Itu bener-bener salah satu kehormatan banget buat gue Karena jujur gue banyak banget dapet pengalaman juga dari Kahen Sejujurnya ya Walaupun mungkin kalau di Himkom Kahen terkenal galak Tapi sejujurnya guys Segalak-galaknya Kahen itu membangun Gue gak peres ya Karena gue sudah merasakan itu gitu Dan apa yang Kahen omongin ke gue dulu tuh Oh gue tuh emang baru ngerasainnya sekarang Jadi galaknya tuh galak lovable gitu Jadi tujuan gue galak sama adik-adik gue tuh karena gue merasa bahwa kayak Lo bisa kok gitu Iya bener Kenapa enggak gitu Gergetan aja Kayak event gue dimarahin besok hari kita udah nongkrong lagi Iya gitu Karena dunia kerja kayak gitu Del Kita gak boleh yang no hard feeling gitu Kita gak boleh membawa hal Ini kan being a professional kan harus kayak gitu dong gitu kan Setuju Ya kayak gitu lah Oke nih sebelum closing enaknya kita main games dulu kali ya Kahen Oke baik silahkan ayo Ini sih lebih kayak this or that ya gamesnya ya Oke Oke Jawab cepet ya Kahen Yes Oke Satu, dua, tiga Gak ini gak nanya mantan ya Soalnya bak Gak dong Konten creator atau MC? MC Oke Konten berfaedah atau konten hiburan? Hiburan Ambil job yang gak cocok dengan personality atau sepi job? Ambil job yang tidak cocok dengan personality Ih duit Yang penting cuan ya Bener Kuliah atau kerja? Kuliah Kenapa? Kayak tadi sebelum disini juga gue cerita gitu kan Kayak aduh kuliah tuh seru banget Karena pressure nya tuh berbeda Kalau misalkan orang yang lagi kuliah pengen cepet-cepet kerja gitu Mendingan jangan deh Sejujurnya iya Sejujurnya iya Karena memang kayak kuliah tuh lebih seru gitu Pressure nya lebih seru gitu Tapi kalau misalkan kerja kan ya the next level lo lah gitu Lo juga butuh hidup kan gitu Iya Oke lanjut Ke this or that yang terakhir Oke TikTok atau Instagram? Instagram Yeay Karena gedenya di Instagram dulu Oke baru abis itu Baru TikTok Baru TikTok Oke Anyways thank you so much Kahan hari ini ngobrol banyak banget Main games juga Dapet insight juga Semoga temen-temen yang lagi nonton podcast Banyak Kata sekarang ini Jangan nge-skip-nge-skip ya Ibaratnya ntar dipindah ke menit 20 Ntar pindah ke menit 30 Jangan karena Jangan Nanti kalau kamu skip Aku spill Gak ya Gak gitu Anyways thank you so much Sama-sama thank you Della Thank you Oke dan buat temen-temen yang belum follow Instagram Binus Langsung follow at Binus University Official Dan yang belum subscribe Langsung subscribe di Youtube channel di bawah ini Binus University Official juga Dan kalian boleh banget komen Kalian mau lihat siapa di next podcast kita So see you guys on the next podcast Bye bye